Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Yandri Pratama dengan NIM 18.20.20.21.36 Nurul Hamida 18.30.20.22.70 Rabiatun Alia 18.30.20.22.86 Baiklah disini kami ingin mempersentasikan mengenai tata cara hutang-hutang Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Viki Ibadah yaitu Bapak Rohmadi MPDE Selanjutnya Yang pertama mengenai pengertian hutang-hutang Hutang-hutang disebut dengan kod menurut bahasa artinya al-kod U atau memotong Dinamakan demikian karena pemberian utang memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang Secara istilah kod adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan Kepada orang lain untuk dikembalikan yang kesepadanan dengan itu Selanjutnya pembahasan kedua yaitu mengenai dasar hukum hutang dan piutang Disini ada tiga yang pertama al-Quran, hadis, dan ijma' Pertama al-Quran Disini dibahas dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi Artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Surat Al-Ma'idah ayat 2 Yang kedua hadis Dari Abu Rafi'i r.a Bahwasannya Nabi s.a.w. pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat Kemudian Nabi s.a.w. menyuruh Abu Rafi'i berkata Aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur 4 tahun Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Berikanlah kepadanya karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang Hadis riwayat muslim Yang ketiga yaitu ijema Konsensus kaum muslimin bahwa kirot dibolehkan dalam Islam Hukum kirot ialah dianjurkan bagimu krid Orang yang membayar dan mubah bagimu takrid Orang yang diajak akad kirot Selanjutnya yaitu pembahasan ketiga mengenai Syarat-syarat hutang piutang Syarat-syarat hutang piutang ialah diantaranya ada tiga Akid atau orang yang berhutang dan berpiutang Kedua objek hutang Objek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pertama benda bernilai Kedua dapat dimiliki Ketiga dapat diberikan kepada pihak yang berhutang Ketiga yaitu sikhat, ijab, dan kobul Selanjutnya yaitu mengenai rukun hutang piutang Rukun hutang piutang ada empat macam Pertama mukrit, yakni orang yang memberi hutang Kedua muktarit, yakni orang yang berhutang Ketiga muktarat, yakni barang yang dihutangkan Yang keempat sikhat, akad, yakin, ijab, kobul Selanjutnya mengenai hutang piutang dan aplikasinya Pertama, pelaksanaan dan sikhat Korat dianggap sah bila mana dilakukan terhadap barang dagangan yang diperbolehkan Syarat Selain itu, korat pun dianggap sah Sesudah adanya ijab dan kobul Seperti pada jual beli dan hibah Sikhat ijab bisa dengan Menggunakan lafal korat dan salab atau hutang Atau dengan lafal yang mengandung makna kepemilikan Misal, saya memberikan barangku kepadamu Dengan ketentuan kamu harus mengembalikannya kepada saya penggantinya Penggunaan kata memberikan disini bukan bermakna Diberikan cuma-cuma Melainkan pemberian hutang yang harus dibayar Selanjutnya yang kedua itu Waktu dan tempat pengembalian korat Para ulama empat masyab telah sepakat Bahwa pengembalian barang pinjaman Hendaknya di tempat bila mana akad korat itu dilaksanakan Dan boleh juga di tempat mana saja Bila mana tidak membutuhkan biaya kendaraan Bekal dan tempat jaminan keamanan Semua itu diperlukan Maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya Berdasarkan pendapat ulama selain Malikia Waktu pengembalian harta pengganti ialah kapan saja Terserah kendaksi pemberi pinjaman Sesudah peminjam menerima pinjamannya Karena korat merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu Sedangkan berdasarkan pendapat Malikia Waktu pengembalian itu ialah ketika sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal Karena mereka berpendapat bahwa korat itu bisa dibatas dengan waktu Selanjutnya yang terakhir itu Harta yang harus dikembalikan konsensus para ulama Bahwa wajib hukumnya untuk peminjam Mengembalikan harta semisal bila mana ia meminjam harta mitzli Dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya Atau konsensus ulama selain hanapia Bila pinjamannya ialah harta kimi seperti mengembalikan sapi yang ciri-cirinya mirip dengan sapi yang dipinjam Baiklah Kesimpulan dari kort atau utang piutang yaitu Kort utang piutang adalah suatu yang diberikan kepada orang lain Yang pada suatu saat harus dikembalikan Karena hukumnya wajib Kort utang piutang pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak ta'un Atau pertolongan dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat mengulangi kesulitan sesama manusia Dasar-dasar hukum kort atau utang piutang dilandaskan pada dalil Quran, hadis, dan juga ijma' Terdapat juga beberapa syarat dan rukun dalam kort utang piutang yang menjelaskan bagaimana ketentuan kort utang piutang dalam perspektif Islam tersebut Baiklah kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak Kepada Allah saya mohon ampun, wabilahi topik fayldaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!